Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami banggakan, selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam acara Wardaya Sosial Expo 2021. Perkenalkan saya itu Rustania sebagai MC yang akan memandu acara hari ini yang berjudul Info Station ERC atau Indonesia Regional Computation bersama narasumber kita yang telah berkenang hadir pada pagi hari ini yaitu Bapak Badru Syamsi SST. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Beliau ini sebagai salah satu staff Wardaya College dari Departemen Semestri. Sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama acara ini berlangsung. Yang pertama itu, semua peserta tidak diperkenalkan untuk mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, tidak ada materi powerpoint yang dibagikan kepada peserta. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan mengenai acara ini, silakan ditanyakan via Zoom Chat. Yang terakhir, acara ini tidak di-upload di Youtube maupun Instagram Live, jadi dimohon untuk menyimak acara ini sampai akhir. Sebelum memasuki sesi presentasi dan oleh pembicara, izinan saya untuk mempresentasikan beberapa informasi mengenai Wardaya College. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang ERC 2022 atau Indonesia Regional Computation. Yang diadakan, yang untuk presentasi ini diladakan pada jam 9 sampai jam 9.45, selama 45 menit. Oleh pembicara, yaitu Ketua Panitia ERC, Bapak Badus, SSG. Nah, kemudian Wardaya College ini memiliki one place, many opportunities. Yang kedua itu Education Center of Concepts and Olympiades. Yang ketiga itu Get Away to the Top University and Scholarship in the World. Yang keempat, Pitching Academies and Industry. Nah, yang kemudian itu founder of Wardaya College itu ada Bapak Dr. Anton Wardaya, Magister Science. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 2005 dengan banyak presentasi yang diraih. Presentasi yang diraih. Di antaranya adalah mendampingi anak-anak olimpiade di beberapa negara seperti Cina dan Kazakhstan. Dengan berhasil membawa peluang medali emas sampai perunggu. Selain itu, sepak terjangda pendidikan di Indonesia itu menjadi pembicara dan pelatih untuk guru-guru di beberapa prevensi di Indonesia. Nah, untuk kalian yang mau berkenalan sama Bapak Anton, bisa langsung di-add di IG at Bapak Anton Wardaya dan dia juga ada di Lekedin, yaitu Dr. Anton Wardaya. Kemudian Wardaya College itu memiliki Department of Mathematica and Science. Yang kedua ada Department of Computer Science. Yang ketiga ada Department of Physics. Yang keempat ada Department of Chemistry. Yang kelima ada Department of Language and Hementis. Yang keempat ada Department of Biology. Kemudian Wardaya College itu memiliki Center of Olympia Study. Yang kedua ada Center of Science and Mathematica Education. Yang ketiga ada Center of Talent Joke. Yang keempat Center of Technology and Education. Yang kelima ada Center of Tourism and Hospitality. Yang keenam ada Center of Career Development. Terus ada Center of Data Science and Analyst. Terus ada Division of Community Science Service. Nah, kemudian di sini ada kelas profesional. Yang pertama itu ada Data Science and Artificial Intelligence. Yang kedua ada Entership and Innovation. Yang ketiga ada Digital Marketing. Yang keempat ada Architecture and Urban Design. Yang kelima ada Finance and Actuarial Science. Nah, kemudian Center of Olympia Study-nya itu ada Computer SMA. Terus ada Astronomy SMA. Ada Ekonomi SMA. Ada Fisika SMA. Terus ada Kemi SMA. Biologi SMA. Science itu terdiri dari Fisika dan Biologi. Itu untuk SD dan SMP. Kemudian ada Matematika SD, SMP, dan SMA. Nah, Wardaya Koalisi itu juga membuka kelas ini untuk kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah untuk kelas S6 SD dan S9 SMP. Nah, persyaratannya itu memasuki persyaratannya itu untuk yang kelas 1 SMP itu memasukkan rapot kelas 6 semester 2 dan kelas 5 semester 1 sama semester 2. Terus yang untuk kelas SMA, kelas 10 SMA itu memasukkan rapot kelas 3 SMP, SMP, dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian minimal nilai rapot SMA, minimal nilai rapotnya itu Matematika IPA dan Masa Inggris adalah 83. Nah, untuk berkontribusi pendaftarnya itu biayanya Rp20.000 dan dikirim ke BCA PT Wardaya Edukasi Bangsa. Nah, nanti juga kalau misalnya mau tahu tentang lebih lanjut ini bisa lihat di IG kita, yaitu Wardaya College. Nah, ini untuk sekolah Wardaya Ginjang SMA, penerimaan siswa atau siswi baru kelas 10 SMA. Tahun ajaran 2022-2023, kelas dimulai Juli 2022. Pendaftaran bulan November, itu hari Rabu, 3 November 2021 sampai dengan Kamis 25 November 2021. Nah, biaya pendaftarannya itu Rp20.000. Ini juga untuk lebih lanjut bisa dilihat di Instagram kami at Wardaya College. Nah, kemudian Winter Olimpiade Camp, Ginjang SD, SMP, SMA, itu di bulan Desember 2021. Ada Matematika SD, IPA SD, Fisika dan Biologi, terus Matematika SMP, IPA SMA, Fisika dan Biologi, Matematika SMA, Fisika SMA, Kimia SMA, Biologi SMA, Pemputera SMA, dan Astronomi SMA. Ini untuk Ginjang SD dan SMP, itu pada tanggal 14 sampai 18 Desember 2021, pukul setengah 2 sampai 18.20 waktu Indonesia Barat. Untuk Ginjang SMA-nya itu pada tanggal 19 sampai 23 Desember 2021, pukul 13.30 sampai 18.20 waktu Indonesia Barat. Nah, Winter Olimpiade Camp, Ginjang SD, SMP, SMA ini, Desember 2021. Ini biaya pendaftarannya Rp750, pelatihan selama 5 hari. Terus juga ada infosiasi Mandarin, nanti di 12 Desember 2021, pada hari ini juga, dan berlangsung pada jam 1 sampai 1.45. Yang dibawakan oleh Restu Sandika Kamurudin SDS, pengajar kelas Mandarin. Nah, terus juga ada Lens Club Internasional. Ini didirikan pada tahun 1117 oleh Melvi Jones & Edwards. Nah, ini untuk bannernya seperti ini. Dan terus juga ada ini strategi Gitu menembus universitas, unggulan di dunia, dan meraih beasiswa. Itu pada hari Minggu juga, jam 3 sampai jam 5. Dibawakan oleh Bapak Dr. Andres Anton Wardaya. Terus ada Ibu Jessica Budiman, dan Ibu Dennis Bidya Putri. moderatornya itu Evi Lesma Pohan. Nah, kemarin itu sebelumnya itu ada acara IRC 2021, dan sekarang itu nanti kita bakal ada IRC 2022, yang akan nanti kita bahas untuk hari ini. Ya, terima kasih presentasi saya untuk hari ini. Kemudian kita lanjut sama pembicara kita Bapak Badrus. Halo Pak Badrus. Oke, halo Bu Yunita. Halo. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung di-chat aja ya, nanti aku bacain. Oh iya, Pak. Aku mau, ini dong, gak kenal kan Mbak Kangat sayang. Coba apa, kenalin diri dulu. Antar belakangnya sama posisinya di IRC itu sebagai apa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yunita. Baik, perkenalkan, jadi nama saya Badru Syamsi, saya di sini selaku ketua IRC gitu ya, ketua IRC untuk tahun 2022 di Wardaya College sendiri. Saya merupakan pengajar kimia, kurang lebih seperti itu singkatnya sih. Oh iya, makasih Pak. Kita tunggu ada yang nanya dulu ya, Pak. Oke, berarti langsung sesi tanya-jawab aja gitu ya. Iya. Oke, baik. Oh iya, ada yang nanya nih, Pak. Jadi ada yang minta jelasin IRC itu sebenarnya apa sih, Pak? Jelasin lebih detailnya lagi tentang IRC. Oh gitu, oke baik. Oke. Karena hari ini merupakan infosiasi saya diundang, gak diundang sebenarnya sih. Dikasih kesempatan untuk menjelasin apa sih IRC, kayak gitu ya. Gimana sih latar belakang kok IRC ini muncul. Mungkin saya minta ini mau nampilin sedikit video gitu. Boleh ya Bu Yunita? Boleh, boleh. Ya, saya share skin dulu bentar. Oke, kelihatan gak? Ya, udah kelihatan kok. Oke, bentar. Saya share sun dulu. Kita tonton bareng-bareng dulu lah ya. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang IRC ini dibuat. Indonesia adalah negara yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sayangnya, saat ini potensi siswa-siswi dari banyak daerah di Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah dan timur, belum dapat timur kesempatan. Hal tersebut terlihat dari kualitas pendidikan yang timpang antara Indonesia Barat dengan Indonesia bagian timur dan tengah. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara KSN yang rutin menyelenggarakan kompetisi setiap tahunnya, siswa-siswi Indonesia bagian timur dan tengah memiliki porsi yang sangat minim dalam memperoleh posisi-posisi teratas, yang dimana selalu didominasi oleh siswa-siswi dari Indonesia bagian barat. Untuk memacu semangat siswa-siswi dari seluruh pelosok Indonesia, terutama Indonesia bagian timur dan tengah, Wardaya College mengadakan Indonesia Regional Competition atau IRC dengan tema Bersama Kita Bisa. Kompetisi ini terbagi menjadi dua region, Indonesia Barat dan Indonesia Tengah Timur. IRC 2021 diikuti oleh 515 siswa dari 27 provinsi. Halo teman-teman, nama saya Rafael Feng. Saya peralui medali perunggu IRC 2021 bidang matematika. Halo semuanya, berkenalkan nama saya Nindengah Erina Iswari. Saya salah satu peserta Indonesia Regional Competition 2021 kategori fisika. Halo, nama saya Michael Evan Junaidi, dayas dari SMAK 1 BWK Penabur Jakarta. Halo semuanya, nama saya Joseph Arthur Co. dari SMAK Penabur Gading Serpong. Halo, saya Rafael Evan dari SMM Wardaya. Halo semua, nama saya Jermin Nathan Yusuf dan saya siswa dari SMAK 5 Penabur Jakarta. Hari ini saya akan membaikkan sebagian dari pengalaman saya mengikuti lomba IRC 2021 oleh Wardaya College. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ikuti lomba IRC bidang matematika, dan puji Tuhan saya berhasil menangkan melalui perak. Menurut saya, lomba IRC ini memiliki sejarah soal yang cukup menarik dan menantang, sama seperti KSN. Dan di sini saya bisa melatih diri menghadapi soal-soal KSN nanti. Untuk cerita ikut IRC, saya awalnya direkomendasikan oleh mama saya untuk mengikuti IRC ini ketika ia melihat post Instagram. Lalu saya memberanikan diri buat nyoba dan terus mendalami pelajaran fisika. Akhirnya, saya bisa lolos dan mendapatkan dalip tunggu untuk Indonesia bagian timur dan tengah. Saya rasa IRC ini lombanya sangat menarik dengan soal yang sangat menantang, hadiah yang juga menarik. Lomba IRC ini bisa juga disebut KSN mini, karena tahapannya mirip dengan KSN. Ada seleksi tingkat kawasan dan kota, kemudian seleksi tingkat provinsi, lalu yang terakhir seleksi tingkat nasional. Untuk tahun 2022, pesan saya ya mungkin semoga seolah bisa lebih ditingkatkan dan juga bisa untuk membantu anak-anak di olimpiade yang datang. Semoga IRC tahun 2022 pesertanya semakin banyak, sehingga lombanya semakin kompetitif. Semoga semakin banyak bidang ini perlombakan dan semoga IRC 2022 dapat diikuti oleh bagi banyak peserta lagi dari berbagai daerah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk mencoba mengikuti IRC 2022. Ikuti IRC 2022 dan raih prestasinya. Sukses selalu Wardaya College mencerdaskan anak bangsa. Adi-adi juga gak main-main ya teman-teman, kita bisa dapat uang tunai yang cukup. Dan kelas pembinaan gratis dari Wardaya College yang bakal membantu banget buat sekolah kita. Pesan buat yang ikuti IRC 2022, kita semangat ya karena hasil hanya kita raih, jika kita usaha. Tips dari aku, jangan lupa istirahat yang cukup karena kita perlu konsentrasi yang tinggi buat jawab soalnya. Good luck! Bye! Pastikan kalian menjadi bagian dari IRC 2022. Bersama, kita bisa! Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, intinya barusan merupakan gambaran dari IRC 2021 atau intinya adalah latar belakang. Jadi, latar belakang itu kita tahu bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas gitu ya. Namun, kita tahu sendiri potensi siswa-siswi kita atau siswa-siswi di Indonesia sendiri dari banyak daerah itu umumnya. Terutama itu Indonesia bagian tengah dan timur itu belum kita dapat maksimalkan gitu. Dengan belum meratanya kegiatan ekonomi juga berdampak pada kurangnya akses pendidikan yang berkualitas gitu ya. Jadi, berdasarkan hasil tahun 2021, hasil KSN nasional yang kemarinpun, daerah-daerah timur dan daerah dari tengah dan timur khususnya itu bisa dikategorikan sangat minim untuk meraih hasil atau medali-medali yang seperti gold, erak, maupun rungu gitu ya. Nah, jadi untuk memacu semangat siswa-siswi inilah dari seluruh pelosok Indonesia, jadi Wardai College muncul atau mengadakan kegiatan Indonesia Regional Competition dengan tema gitu ya, tahun lalu Indonesia maju bersama gitu. Jadi, perbedaannya adalah apa? Perbedaannya dengan KSN yang tadi, kita terbagi menjadi dua regional gitu. Jadi, dua regional yaitu Indonesia Barat saja dan Indonesia Tengah dan Timur gitu. Jadi, pembagian ini tuh mengacu pada pembagian zona waktu. Jadi, daerah-daerah yang zona waktunya waktu Indonesia Barat ya masuk ke Indonesia Bagian Barat. Sedangkan Tengah dan Timur ya berarti atau WIT dan WITA masuknya ke Indonesia Tengah dan Timur. Jadi, dengan pengadaan lomba IRC ini diharapkan memberikan semangat kepada siswa-siswi yang sebelumnya belum mampu bersaing gitu. Belum mampu bersaing dengan siswa-siswi dari Indonesia Bagian Barat. Kurang lebih seperti itu, penggambaran pembagian daerah. Jadi, Indonesia Barat ada Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Sedangkan Indonesia Timur ada Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Timur, Madar Selatan, Sinawesi, Maru, dan Papua. Artinya seperti itu. Kalau kita lihat dari respon teman-teman yang tahun 2021 gitu kan ya. Karena pada tahun 2021 lomba IRC itu hanya sebatas di bidang matematika dan fisika. Maka di 2022 akan berbeda. Akan berbeda di mana akan diadakan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi, tahun 2021 kita bakal dibuka untuk bidang lomba matematika, kimia, biologi, maupun fisika. Jadi, ada 4 bidang yang bakal dibuka. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk gambaran lebih lanjut atau pengen tahu kegiatan-kegiatan IRC, teman-teman bisa akses langsung di web irc.wardayaonline.com. Di sini bisa ada rincian gitu ya mengenai gambaran atau definisi kecil lah tentang IRC. Kapan sih IRC 2022 akan dilaksanakan? Kayak gitu ya. Timeline-nya gimana? Kira-kira apa sih keuntungan untuk mengikuti kompetisi ini gitu ya. Jadi, ada juara 1, juara 2, juara 3, dan perempuan terbaik di tiap regional. Kemudian untuk mengakses mengenai soal-soal tahun lalu gitu ya. Sudah tertera di sini gitu ya. Jadi, kalau mau download atau pengen tahu gambaran soal-soal tahun lalu, kayak gimana sih teman-teman bisa download di sini. Kemudian untuk gambaran kegiatan IRC 2021 juga bisa dilihat di sini. Jadi, IRC 2021 itu dilaksanakan bulan Maret sampai Juni. Jadi, ada sekitar Maret, April, Mei, Juni, sekitar 3 bulan. Nah, ya benar langsung ya. Diikuti oleh 515 peserta dari 25 provinsi. Diharapkan sih nanti untuk tahun 2022, semoga dari 34 provinsi Indonesia bisa berpartisipasi dalam romba ini. Berikut beberapa penggicara waktu IRC gitu ya. Dapat dari Dr. Insinyur Muhammad Pak Rudi, selahudit NEM. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Harisantosa untuk pas tingkat provinsi. Dan pas pembukaan itu dibuka oleh Bapak Gita Wiyawan. Selaku Bapak Menteri ya tahun 2019-2012. Kurang lebih seperti itu sih gambaran IRC singkatnya, Bu Juni, ya. Thank you. Oke, menarik banget ya Pak IRC itu. Oh iya, IRC itu diadakannya sejak kapan sih Pak? Dan apa yang menjadi latar belakang diadakannya IRC? Oke, jadi IRC itu pertama kali memang tahun 2021 gitu. Jadi memang tahun lalu diadakan pertama kali. Dan 2022 ini insya Allah yang akan untuk diadakan kedua kalinya kayak gitu sih. Latar belakangnya kurang lebih seperti yang tersampaikan tadi. Jadi kita ingin gitu ya, kita ingin daerah-daerah bagian timur tengah gitu ya, juga tampil gitu atau bahkan go nasional maupun internasional. Karena bagi para juara-juara di IRC nanti, bagi para juara-juara di IRC nanti, itu akan kita bimbing lebih lanjut, kita bimbing lebih lanjut untuk mengikuti kelas-kelas di Wardaya nanti. Bagi begitu sih. Oke Pak. Oh iya, tadi Bapak kan bilang ada dibagi dua regional ya. Ada yang nanya nih, kenapa kok bisa dibagi dua regional sih? Oke, kenapa dibagi dua regional? Karena kalau kita tahu bahwa lomba-lomba pada umumnya ya, susah kita berkiblat ke KSN gitu ya, itu kan nasional. Dan ketika nasional dari hasil yang kita peroleh, kalau dari data gitu kan, juara-juaranya itu pasti berasal dari, ya didominasi kalau nggak Jakarta, biasanya Jawa Barat gitu ya. intinya didominasi oleh wilayah Barat. Jadi kita bagi dua ini supaya menimbulkan rasa semangat teman-teman atau adik-adik untuk wilayah Tengah dan Timur. Kayak gitu sih. Oke Pak. Terus ada yang nanya lagi. Sebentar. Tahun lalu diikuti berapa siswa dan dari daerah mana saja? Untuk tahun lalu, singkatnya itu gampangnya bisa dibilang sudah diikuti oleh 515 peserta. Wah banyak juga. Kalau ngomongin daerah itu, bisa dibilang dari 25 provinsi, ada dari Papua, ada dari MTT, yang salah satunya kemarin yang pas sesi, kalau ngikutin Wandaya gitu ya, pas sesi wawancara dengan radio, mana kemarin gitu ya, itu salah satu juaranya dari MTT, juara fisikanya gitu. Jadi, untuk 2021 bisa-bisa kita katakan cukup sukses, karena pemenang-pemenang yang dari daerah timur, seperti contohnya, kemarin kan fisika sama matematik ya, fisikanya, yang dari Kalimantan Timur, pas di KSM 2021, dia dapat memperoleh medali trubu yang lumayan lah. Disikir. Gita aja sih, Pak Ramadi. Oke, makasih Pak. Terus, aku menanya nih, bagaimana pandangan Bapak mengenai potensi siswa dari daerah timur dan tengah, dari siswa ERC tersebut? Sebenarnya sih, kalau kita kategorikan potensi, semua siswa itu sebenarnya berkompetensi sih. Cuman, bagaimana cara kita ngelatihnya wadah yang terpakai itu. Nah, oleh karena itu, ya kan, diadakan ERC tadi, kita kembali lagi gitu. Jadi, semua orang potensi, cuman kita adakan ERC. Di sini bisa dibilang lebih ngefilter lah, ngefilter anak-anak yang memang pengen berkompetisi di bidang, di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Karena nanti, pada akhirnya, para juara-juara ERC ini, kita bakal bimbing lebih lanjut kayak gitu. Oke, Pak. Oh iya, kan nanti kan ada ERC 2022 ya, coming soon. Nah, mungkin bisa kasih spoiler, Pak. Seperti apa gambaran ERC 2022 dan apa perbedaannya dengan ERC 2021? Oke, baik. Oke, spoiler-nya adalah untuk proses pendaftaran ERC itu bisa kita buka 67 hari ya. Kalau kita lihat buka website-nya itu masih 67 hari lagi. Jadi, bisa dibilang cukup lama. Spoiler-nya beginilah, timeline-nya gitu. Jadi, dari Februari sampai Mei masih proses pendaftaran bagi teman-teman yang mau daftar, gitu, nanti sampai bulan Juli. Nah, perbedaannya adalah kalau tahun lalu kita adakan dalam 3 tahap, dari 3 tahap, maka tahun 2022 nanti kita coba untung 2 tahap saja terlebih dahulu. jadi tahap pertama bisa dibilang tahap seleksi, sedangkan tahap yang kedua bisa kita bilang tahap final, gitu. Kemudian bidang yang dilombakan juga berbeda, kalau tahun lalu kita hanya sekadar di bidang fisika dan matematika saja, dan untuk tahun ini itu akan diadakan baik itu fisika, matematika, biologi, dan kalau untuk masalah hadiah, sama, ada jualan 1, jualan 2, jualan 3, kelas beasiswa belajar, kelas Olimpada, pembimbingan, dan perempuan terbaik di tiap regional masing-masing. Oke, terima kasih, Pak. Terus juga lombanya ini kan kalau tahun kemarin itu online ya? Nah, kalau yang nanti komentar 2022 itu masih online apa udah offline ya, Pak? Untuk lomba ini kita tetap sama, itu memang online gak bakal offline, jadi untuk lomba ini gak ada yang beda berjauh, semuanya kita lakukan secara online sih. Oke, ini juga ada yang nanya di chat, siapa aja yang boleh ikuti ERC, syarat-syaratnya bisa tolong dijelaskan. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya lupa gitu ya, disini bisa dicek di peraturan, jadi syaratnya itu untuk ikuti ERC pastinya adalah merupakan siswa atau siswi gitu ya, ditargetkannya sih siswa-siswi SMA gitu ya, masih aktif, nanti dibuktikan dengan cara ngelampirin bisa rapor atau fotokopi kartu pelajar atau soal keterangan yang dari sekolah masing-masing dan peserta yang pernah memperoleh medali baik itu emas, perak, atau kerunggu di tingkat kompetisi atau KSM di tingkat SMA ataupun ERC 2021 tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi tahun 2021. itu aja sih kurang lebih paling utamanya itu kemudian oh iya maaf ya tadi kan katanya ikuti itu SMA dan SMP nah kalau misalnya SMA dan SMP itu udah pernah menang ke SN gimana? masih boleh atau enggak? oke baik kalau kita ngomongin SMA SMP boleh enggak sih? atau SD sekalian kira-kira boleh enggak? iya sebenarnya sih saksa aja mau ikut ini selagi teman-teman atau ada di semua ngerasa mampu mau yang SMP ikut boleh silahkan yang SMA pun juga boleh bahkan SD Clock Tour lalu itu memang ada SMP dan bahkan bisa dibilang juga meraih medali di ERC 2021 anak SMP jadi kalau ngerasa oke saya pengen lihat kayak gitu pengen tahu kayak gimana ERC sah-sah aja dengan catatan tidak pernah meraih medali gitu dong sih oke Pak kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya ya kalau misal pemenang ERC tahun lalu mendaftar untuk ikut lomba di bidang yang lain misalnya pemenang bidang matematika ERC 2021 mendaftar sebagai peserta bidang fisika di ERC 2022 apakah masih boleh? nah terkecuali kasusnya seperti itu jadi kalau kasusnya memang teman-teman dapat medalinya di bidang yang berbeda itu sah-sah aja misalnya saya memperoleh di KSN atau di ERC itu emas di bidang biologi nah saya mau ikutin ERC 2022 ikut di bidang fisika itu boleh atau yang SMP SMP misalnya saya dapat emas di fisika tapi tingkat SMP aja saya boleh gak ikut ERC 2022 di tingkat fisika boleh jadi kalau yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika medalinya tingkat SMA oke Pak Badrus oke kita next ke pertanyaan selanjutnya ya oke kalau misalnya masih ada masih-masih ini ada yang nanya ketentuan pemilihan regional itu berdasarkan apa misalnya anak tinggal di Medan sekolah di Bali itu masih boleh atau enggak untuk tingkat regional itu mengikuti di sekolahnya dimana sekolahnya dimana kalau misalnya dia anak Bali tapi sekolahnya di Jakarta ya tetap ikut regional barat terkecuali dia itu asalnya Bali tapi kuliahnya di Singapura maka kalau kuliah sorry kalau sekolahnya di luar negeri maka diperbolehkan ikut dari asal provinsi di Indonesia oke Pak terus pertanyaan selanjutnya tingkat kesulitan soal ERC 2022 itu gimana Pak bisa tolong dikasih tahu kisih-kisihnya baik jadi untuk tingkat kesulitan ya teman-teman khusus yang karena tahun lalu sudah ada khusus bidang fisika dan matematika untuk kesulitannya bisa dilihat disini karena tiap anak punya karakter tersendiri sulit tuh kayak gimana tapi secara umum pastinya soalnya itu gak terlalu berbeda jauh bisa dibilang setingkat dengan KSM makanya dia bilang oh ERC tadi yang pas lihat video dan Irfan bilang ERC ini bisa kita bilang KSM Mini KSM Mini boleh jadi tingkat kesulitannya memang seperti KSM jadi untuk mengetahui soal-soal fisika dan matematika bisa lihat disini jadi bisa nakses disini sedangkan kalau yang khusus biologi dan kimia teman-teman bisa belajar di soal-soal KSM yang ada untuk kisih-kisihnya lebih lanjut nanti bakal dikasih tahu pas proses udah dibuka nanti ketika udah dibuka 67 hari lagi itu bakal di web ini di web ini bakal ada buku panduan buku panduan sekaligus silabus-silabus yang bakal ada jadi teman-teman bisa pantengin web ini terus berarti berarti untuk melihat soal tahun lalu bisa dari webnya ya betul oke bisa buat pelajarin oke selanjutnya selain berkompetasi merebut hadiah hal apalagi yang bisa didapatkan dari mengikuti kompetisi ini oke selain kompetisi hadiah dan hadiah dan untuk mengikuti kompetisi apalagi yang bakal diuntungkan ya teman-teman kalau mengikuti kegiatan ini pasti teman-teman selain hadiah selain sertifikat pastinya teman-teman akan memperoleh pengalaman yang lebih banyak akan lebih banyak karena nantinya proses pembuka dikumpulkan dalam satu grup teman-teman bisa memperoleh teman yang di luar daerahnya masing-masing bisa dapat teman baru bisa dapat teman baru dari Kalimantan bisa teman yang dari Jakarta yang dari situ nanti kan bisa tanya-tanya sekolah di Jakarta bagaimana jadi pengetahuannya lebih luas kembali oke pak pertanyaannya udah gak ada lagi nih pak udah gak ada terus saya minta pesan dan motivasi untuk siswa-siswa yang menggampai mimpinya pak apa pesan-pesan jadi pesan saya itu buat adik-adik semua baik dari yang daerah barat daerah timur daerah tengah teman-teman gak boleh minder yang namanya kehidupan ini saya miru kata-kata motivator jadi yang namanya kehidupan selalu berputar kadang di bawah kadang di atas intinya teman-teman mau berusaha atau tidak jadi selagi ada kesempatan silahkan dicoba sebanyak-banyak mungkin habisilah kalau memang kita punya jatah kegagalan habisilah kegagalan itu dari sedidik mungkin agar kelak ketika remaja atau dewasa kesuksesan lah yang bakal menghampiri teman-teman semua keren Pak kata-katanya oke ini kan udah waktunya udah mau habis ya kalau gitu terima kasih ya Pak Badrus atas waktunya ngejelasin tentang ERC ini sama-sama oke kalau gitu kita akhiri sampai disini oke oke terima kasih yang sudah hadir dan untuk info lebih lanjutnya bisa buka di website-nya website-nya itu ERC 2000 Indonesia Regional Computation atau buka aja nanti Wardaya College nanti ada disitu dan bisa juga buka Instagram-nya di at Wardaya College oke terima kasih semuanya yang sudah hadir terima kasih selamat pagi Pak Badrus bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati